Pemerintah Kota Bengkulu tidak bisa melakukan penataan pedagang di Danau Dendam Tak Sudah karena ada kerjasama antara PKSDA dengan pemerintah Provinsi Bengkulu. Setelah adanya pedagang yang memaksa pengunjung berbelanja di lokasi Danau Dendam Tak Sudah berujung viral di media sosial, pemerintah kota bergerak cepat dan merespon keluhan masyarakat. Wakil wali kota juga berkoordinasi dengan PKSDA Bengkulu keputusannya segera melakukan penataan pedagang di kawasan Danau Dendam Tak Sudah. Namun ternyata ada kontrak kerjasama antara PKSDA dengan pemerintah Provinsi Bengkulu. Hal itu berarti kawasan Danau Dendam Tak Sudah merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Bengkulu. Wakil wali kota Bengkulu menegaskan pihaknya tidak bisa bertindak lebih jauh dan akan fokus melakukan penataan di kawasan wisata yang menjadi naungan pemerintah kota Bengkulu. Ada kontrak kerjasama antara Pemprov dan BKSDA bahwa kawasan itu sudah ada kerjasama antara Pemprov dan BKSDA dalam artian itu kewenangan pemerintah Provinsi. Agar tidak melanggar aturan, tidak tebang tindih, maka kami mungkin akan fokus pada kawasan wisata yang itu betul-betul di bawah kota Bengkulu. Salah satunya adalah kawasan kota Tuwo. Dedy tetap mengimbau pedagang yang berjualan di kawasan wisata agar ramah terhadap para wisatawan sehingga pengunjung betah dan bisa kembali datang ke kota Bengkulu. Siti Anissa, TVRI Bengkulu melaporkan.